Hai para nabi alihimu salatu wassalam mereka diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan waktu mereka mati ini membedakan antara nabi dengan selain nabi kalau kita sebagai orang biasa manakala ajal sudah ada di hadapan kita itu cuman ada firasah saja ada perasaan Hai ada sesuatu semacam korina Hai seolah-olah ini adalah akhir kehidupannya tapi tidak bisa dipastikan Hai tapi kalau mereka para nabi mereka sudah mendapatkan korina secara khusus ini adalah ajal ini adalah waktumu seperti malaikat Al-Maud yang mendatangi Adam alaihissalam dan Adam pun menolak Adam alaihissalam menolak kenapa menolak karena beliau lupa Hai karena Adam alaihissalam ketika beliau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah perlihatkan dari sekian anak keturunannya ini Muhammad ini Daud ini Isa ini Musa ini keturunan-keturunan kemudian ada salah satu keturunan Adam yang wajahnya bercahaya maka Adam alaihissalam bertanya man hadha ya Rabbi ini siapa ya Allah hadha Daud ini Daud alaihissalam beliau memiliki tuibawaan pada wajahnya bercahaya Hai kam umruh berapa umurnya ya Allah Allah berikan umurnya 60 untuk Daud alaihissalam Adam alaihissalam merasa kalau ini kau sedikit sekali minta tambahan ya Allah kenapkan 100 Allah sudah tetapkan usia sesuai dengan ketetapannya nggak bisa ditambah nggak bisa dikurangi kecuali kalau kau mau bersedekah dengan umurmu maka ada memberikan 40 tahun usianya diberikan kepada Daud alaihissalam Adam alaihissalam diberikan umur 1000 tahun diberikan umur 1000 tahun ketika umur beliau 960 tahun datang malaikat al-maut ketika datang malaikat al-maut menyampaikan ini adalah waktumu maka Adam alaihissalam menolaknya tidak umurku masih 40 tahun lagi maka disebutkan oleh malaikat al-maut bahwasanya umurmu sudah kau sedekahkan untuk Daud alaihissalam maka Adam pun lupa apa komentar Nabi sallallahu alaihissalam setelah menceritakan hadis tersebut nasihat Adam Adam alaihissalam lupa wakadhalika abna'uhu karena itu anak-anaknya ikut lupa kenapa sifat Bapak Adam alaihissalam maka Adam pun pasrah ketika beliau didatangi malaikat al-maut selamat menikmati